selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United fase grup liga champion 2023-2024 telah memasuki matchday kelima artinya sudah mulai terlihat bahwa masing-masing tim mencoba lolos ke fase gugur alias babak 16 besar sama seperti tahun-tahun sebelumnya belum ada perubahan dalam aturan main alias regulasi kelas main fase grup liga champion dua tim teratas yaitu juara grup dan runner up berhak lolos langsung ke babak 16 besar selanjutnya akan kembali dilakukan drawing alias undian untuk menentukan duel babak 16 besar atau 8 pertandingan penentuan juara grup dan runner up grup biasanya mudah jumlah poin yang diperoleh adalah pertimbangan utama namun andai dua tim atau lebih dengan poin yang sama berikut aturan main dalam penentuan kelas main fase grup liga champion rumor soal keluarnya jadon sancho dari manchester united sudah bukan hal baru apalagi menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2024 tinggal pilihannya apakah sancho mau pulang atau cari tantangan baru lagi semenjak rumor sancho akan hengkang ini mencuat hanya ada dua klub yang terus-terusan dikaitkan mengenai kepindahannya Borussia Dortmund dan Juventus kedua klub ini bersedia untuk menampung sancho di paruh kedua musim ini walaupun sama-sama tertarik belum ada negosiasi resmi yang dibuka pintu negosiasi kabarnya akan segera dibuka pada bulan Desember 2023 ini menurut Vichages Juventus akan tancap gas di awal untuk mendatangkannya laporan tersebut menjelaskan bahwa Juventus melihat sancho punya kualitas untuk mengangkat performa tim jadi terkait bermain secara reguler pun diberikan bagi pemain yang baru berusia 23 tahun itu tawaran dari Juventus memang menggoda pemain reguler lagi demi memperbaiki performanya adalah untuk dibutuhkannya masalahnya hanya satu jika sancho pindah maka ia akan menemui tantangan baru di klub baru tidak ada jaminan dia bisa sukses di Italia itulah kenapa menurut laporan yang sama sancho lebih ingin untuk pulang ke Dortmund klub yang membesarkan namanya sebelum pindah ke Manchester United Manchester United bersiap untuk menghadapi Galatasaray di tengah pekan ini Setan Merah telah membawa total 22 pemain untuk bertandang ke Turki dari tim utama Man United Eric Ten Hag memutuskan untuk tidak membawa Marcus Rashford dan Donny van der Beek Rashford memang tidak bisa dimainkan di laga ini karena sang pemain mendapatkan kartu merah saat berhadapan dengan FC Copenhagen sementara Donny van der Beek tidak dibawa di laga ini padahal ia masuk dalam bangku cadangan MU di akhir pekan kemarin Eric Ten Hag sendiri membawa sejumlah pemain muda di laga ini di lini tengah ia membawa Dan Gore dan Hadimal Mezri keduanya akan mendampingi Kobe Maino yang di akhir pekan kemarin mendapatkan kesempatan menjadi starter di lini serang Johu Gildy juga dipercaya Eric Ten Hag untuk ikut dalam rombongan yang bertandang ke Turki tersebut Berikut ini adalah daftar 22 pemain MU yang disiapkan Ten Hag untuk menghadapi Galatasaray Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan kisi-kisi terkait timnya yang akan bertanding melawan Galatasaray ia mengindikasikan Kobe Maino bisa menjadi starter lagi di laga ini dengan performa apiknya melawan Evelton banyak yang memprediksi pemuda 18 tahun itu akan diberi kesempatan lagi ia dijagokan menjadi starter di laga kontra Galatasaray ketika dikonfirmasi mengenai situasi Kobe Maino begini seorang Eric Ten Hag menjawabnya ketika seorang pemain mampu bermain dengan baik maka ia sudah cukup dewasa untuk bermain di tim kami ungkap Ten Hag Eric Ten Hag menegangkan bahwa Kobe Maino tidak akan mendapatkan starter gratis di laga melawan Galatasaray ia harus membuktikan ia layak bermain jika ia ingin tampil di Turki nanti pada kesempatan yang sama Eric Ten Hag juga memberikan tips bagi Maino agar ia bisa tampil apik di kandang Galatasaray ia ingin sang gelandang bermain lepas agar ia bisa menunjukkan performa terbaiknya di laga ini sebuah asa diapungkan oleh Bruno Fernandes Kapten Manchester United itu menegaskan timnya harus berjuang hingga titik darah penghabisan demi lolos ke babak 16 besar Liga Champion meski sulit Bruno Fernandes menegaskan bahwa timnya harus memperjuangkan agar mereka lolos ke babak 16 besar menurut Bruno Fernandes Manchester United harus melangkah maju ke babak 16 besar Liga Champion musim ini ia menyebut MU harus membuktikan diri bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa lebih lanjut Bruno Fernandes menegaskan bahwa jika timnya ingin lolos maka mereka harus memenangkan pertandingan kontra Galatasaray ia menyebut laga ini bakal menjadi laga yang sangat sulit namun ia optimistis MU mampu memenangkannya ada rumor baru beredar seputar perburuan back tengah baru Manchester United tim berjuluk setan merah itu dikabarkan akan fokus untuk mendatangkan Mark Guehi dari Crystal Palace di musim dingin nanti menurut laporan Football Insider Man United sudah menentukan bahwa Guehi bakal jadi back tengah incaran utama mereka di musim dingin nanti Guehi sudah dua musim bermain dengan apik di Crystal Palace di usianya yang relatif muda ia mampu tampil reguler di jantung pertahanan The Eagles dengan pengalamannya yang kaya di Premier League pihak MU menilai sang back tidak akan kesulitan beradaptasi di squad mereka jadi mereka berminat untuk merekrutnya laporan yang sama mengklaim bahwa United bakal menemukan kesulitan yang cukup berarti untuk merekrut Guehi ini disebabkan kontrak sang back di Selhurst Park masih tersisa tiga tahun lagi sehingga Crystal Palace tidak buru-buru untuk menjual sang back The Eagles juga dilaporkan hanya mau melepas Guehi dengan harga yang mahal jadi MU harus siap-siap keluar uang banyak untuk sang pemain Man United melihat Amrabat tampil tidak mengesankan sejak dipinjam dari Fiorentina gelandang Marokosovian Amrabat kemungkinan besar tidak akan dipermanenkan Manchester United sebagai pemain jangkar berstatus pemain pinjaman di Fiorentina untuk semusim penuh dengan The Red Devil sebetulnya punya opsi untuk membeli dia secara permanen kendali demikian sebagaimana dibeberkan Calcio Mercato Man United tidak akan mengambil opsi itu seiring Amrabat gagal tampil sesuai ekspektasi di mata staff latih MU Amrabat sama sekali tidak tampil mengesankan bagi tim dibawah manajer Eric Ten Hag sosok yang paling otot mengangkut Amrabat gelandang 27 tahun itu telah bolak-balik dari bangku cadangan ke tim utama yaitu manajer Eric Ten Hag di sisi lain Kobe Maino terus tampil impresif sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap level Amrabat bahkan nama terakhir dianggap sudah tidak lagi diperlukan tim Kobe Maino tampil impresif saat dipercaya memulai lagaman United yang dinilai sudah menunjukkan tanda-tanda pantas untuk mengusur Sofyan Amrabat gelandang 18 tahun itu bermain 72 menit sebelum digantikan Amrabat yang semestinya didahulukan tim mantan back MU Rio Ferdinand memuji kedewasaan Kobe Maino sebagai gelandang jangkar dengan performanya itu Kobe Maino dinilai layak untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar ke depannya Rio Ferdinand bahkan merasa ia lebih oke daripada Amrabat sejauh ini meski masih harus menunjukkan secara kontinu Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar kepinhan Timo Werner ke Manchester United Ia memastikan bahwa syaitan merah memang berminat pada mantan striker Chelsea tersebut Menurut laporan Fabrizio Romano, Man United berminat menjadikan Werner sebagai bagian dari tim mereka di musim dingin nanti Stok penyerang MU saat ini cukup terbatas sehingga Eric Ten Hag berencana mendatangkan tambahan penyerang untuk meringankan beban Rasmus Hoylund Timo Werner sendiri punya pengalaman bermain di Premier League bersama Chelsea sehingga ia diakini tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan iklim sepak bola Inggris Namun Romano juga melaporkan bahwa Man United belum akan bergerak untuk mendapatkan jasa Timo Werner Mereka masih menunggu proses akusisi saham MU dari Sir Jim Rakip Selama proses ini belum selesai, Romano menyebut bahwa MU tidak akan mendatangkan Werner ke Old Trafford Menurut gossip yang beredar, Manchester United berencana untuk meminjam Werner selama setengah musim saja Ada rumor baru beredar seputar masa depan Rafael Faran Sangbek dilaporkan tidak berminat untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi Menurut laporan The Athletic, Rafael Faran masih belum berminat untuk melanjutkan karir di Arab Saudi Sangbek tahu bahwa ada tawaran yang menggiurkan datang dari klub-klub Saudi Pro League Namun ia sama sekali tidak silau dengan uang yang banyak tersebut Ia dikabarkan masih ingin bermain di level tertinggi Sehingga jika ia cabut dari MU Maka prioritasnya adalah bergabung dengan klub-klub top Premier League Laporan yang sama menyebut bahwa Rafael Faran masih belum tertarik untuk pindah dari MU dalam waktu dekat ini Sangbek merasa masih layak membela setan merah Jadi ia tidak mau serta-merta menyerah begitu saja Ia siap bekerja keras untuk kembali merebut posisi starter di jantung pertahanan sehatan merah Ia siap bekerja keras